Hai lampu-lampu nyala Oke kita nyalakan sakernya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Ardi kreasi channel Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat disini saya akan berbagi informasi yang sederhana namun bermanfaat walaupun video ini sudah banyak yang membuat mungkin bagi teman-teman yang sudah lama lupa atau teman-teman yang baru ingin belajar saya bagi informasi cara pasang saklar seri yang kombinasi dengan stop kontak ini saklar seri ini stop kontak jadi cara pasangnya di rangkaian atau instalasinya ini adalah teman-teman dari saklar seri kombinasi dengan stop kontak kemudian ini adalah sisi belakangnya disini ada enam terminal ya yang sebelah kiri ini untuk stop kontak sedangkan yang belah kanan dua ini untuk saklar ya saklar satu saklar dua satu dua kemudian disini sudah ada tandanya ya disini adalah ada tulisannya L untuk pasangnya N yang berikutnya kemudian yang disaklar ini ada tandanya ya ini kom ini kom ya kemudian ini L1 ini L1 terus bagaimana cara pasangnya untuk saklar yang seperti ini jadi untuk pemasangan saklar yang seperti ini kita karena ini ada enam terminal maka untuk pengkhidmat kita hanya menggunakan empat kabel ya jadi ini ada jumper ya bagaimana cara pasang jumpernya langsung saja kita breakkan ya jadi ini untuk kom itu adalah untuk apa namanya input ya input pasang dari sumber kemudian yang L1 L1 ini untuk ke lampu satu lampu dua ya kemudian untuk L ini adalah pasang untuk stop kontak jadi jumpernya adalah dari kom ini kemudian kom satu kom dua dan ke L udah saya saya siapkan jumpernya untuk jumper yang kom ya oke ini satu kemudian yang satunya ya ini oke jadi nanti hanya cukup menggunakan empat buah kabel ini saya kencangan dulu oke oke nah selanjutnya untuk kabelnya ini saya menggunakan kabel tunggal ya ada empat buah kabel oke ini untuk yang merah ini untuk eee fasa ya input fasa dan yang biru ini untuk netral yang hitam dua ini untuk eee output eee saklar yang ke nanti ke lampu saya pasang satu persatu saya pasang yang input ya input fasa input saklar ya fasa kemudian yang kedua output ya output dari saklar kemudian yang kedua kemudian yang kedua output saklar yang kedua kemudian yang terakhir adalah kabel untuk netral jadi ada 4 keluaran dari syakar ya, jadi ada kabel dari farsa nanti ke input pasang dari sumber ini ke saklar maksud saya ke lampu yang hitamnya ke lampu lampu 1 dan lampu 2 yang miru ini adalah netral dari sumber karena stok kontak itu perlu netral sekarang kita pasang ke rangkaian yang berjasa siapkan oke, ini yang sebelah kiri ini ya ini adalah input input farsa dari sumber ini mcb myself ya input farsa kemudian ini netral dan yang yang biru dan hitam pada masing hasil lampu yang biru adalah netral yang hitam adalah farsa oke, selanjutnya penyambungannya penyambungannya yang pertama kita sambung dulu input yang cover farsa ya dari sumber AC ya ini kita sambung dulu bagian farsa oke, yang pertama sudah selanjutnya lampu jangan ke lampu ya, hitam jangan ke lampu hitam yang ke lampu satu ya lampu satu sudah kemudian yang yang kedua selanjutnya untuk yang biru ya yang farsa ini farsa dari sumber farsa masing-masing lampu dan farsa ini yang setelah kita jadikan satu oke, sudah kita sambung ya pasang tutup sambungkan dulu nah sudah selesai oke, selanjutnya kita uji coba kita on MCB kita 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 on MCB ya oke, kita coba salah satu ya lampu nyala nanti dua nanti nyalah berhasil ya sambungannya sudah betul selanjutnya kita coba kita coba stop pentak ya pentak ini kita turunkan dulu oke ya kita tes apakah ada harusnya sebenarnya tes farsa ya nah harusnya harusnya kita coba kita coba pakai lampu ya lampu lampu nyala ya oke kita nyalakan saklarnya oke nah oke demikianlah cara pasang saklar seri atau saklar ganda kombinasi dengan stop pentak mudah-mudahan informasi ini bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat